Ini keilmuannya sangat tinggi sekali, jen yang ada di sana, karena memang dukon-dukon dulu yang dihadapi adalah para nabi. Nabi sendiri, Rasul. Jadi mereka mengupdate, mereka tuh belajar benar bagaimana caranya nyandet, kanjeng nabi disandet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT Atas perkumpulan kita pada malam hari ini untuk berfikir, bermunajat kepada Allah. Terlebih ada keinginan kita bahwa Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada lain tujuan kita berkumpul di tempat ini, hanya mengejar tuntutan kita kepada Allah, keinginan kita kepada Allah, agar senantiasa Allah membimbing kita semuanya. Allah memaafkan dosa-dosa-dosa kita dan Allah mengangkat derajat kita, Allah mengembirakan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Terlebih khusus, kita doakan bapak-bapak TNI khususnya Angkatan Udara, mobil khusus, bapak Marsikal TNI Haji Muhammad Yuyusus Cisna dan Haji Muhammad Umar Sugeng Haryono. Kita doakan beliau, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia menjadi baldadun toyibadun warabbul ghofur amin ya rabbal. Kita doakan dan kita bacakan fatihah untuk sekenap aparatur pemerintah TNI, Polri, semuanya mudah-mudahan selantiasa diberikan ma'unah oleh Allah, kekuatan oleh Allah, terhindar dari segala sesuatu yang tidak diri doi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di syiril fatihah. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, jamaah majlis ta'lim wal mulid dari Tuhan. Karena tempatnya di depan hujan, kita beralih di dalam, mudah-mudahan tidak mengurangi sedikitpun semangat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat yang lebih mulia, tidak ada tempat yang lebih agung daripada masjidnya Allah yang disitu diisi Al-Quran dan solawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuknya, penting majlis ta'lim ini penting sekali. Untuk menghindarkan kita semuanya. Salah dalam berpikir, salah di dalam berperilaku. Ya, caranya satu-satunya cuma di majlis ta'lim. Tidak ada lain. Media yang tidak terkontaminasi dengan politik. Media yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan finansial. Satu-satunya tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang memusuhi Allah. Dimusuhi Allah. Hanyalah majlis ta'lim. Di luar sana, mereka para musuh Allah. Liku mempersiapkan bagaimana caranya kita salah dalam berpikir. Piecaranya panjenenganiku, mikir salah. Bertindak, salah. Bersosialisasi di masyarakat, salah. Lu sampai-sampai terakhir, terakhir. Di majlis hari Tuhan, beredar foto ada setan gentayangan. Ada penampakan di majlis. La ilaha illallah. Di zoom ternyata, kru ini maspur, kru son. Ini bintu, ini orang tidak kayaknya. Allah mahasilih ala Muhammad. Penting, ujok sampai salah mikir. Majlis ta'lim ini agar kita tidak salah berpikir. Makanya mereka ingin selamat pemikiran kita, ingin selamat akhlak kita. Tidak ada lain kuncinya hanya majlis ta'lim. Pukti panjenengan itu harus cerdas. Bisa dilihat pemikiran masyarakat itu dari produksi film. Filmnya Amerika. Panjenengan juga filmnya Amerika. Film Hollywood. Film Hollywood. Film Hollywood itu isinya apa? Perang. Astronomi. Planet. Filmnya apa? Star Wars. Ngerti weh? Serang ngerti. Dapuran namanya pengerti. Allah mahasilih ala Muhammad. Jadi produksi film itu tergantung bagaimana gambaran masyarakat tersebut. Pentagon diserang. White House. Gedung putih. Washington DC. Diserang oleh teroris. Karena memang pemikiran yang orang-orang yang ada disana demikian. Wakti diserang. Onok teroris. Pemikirannya seperti itu. Makanya film-filmnya seperti itu. Filmnya itu ada India. Bollywood. Ini ada India. Apa itu filmnya? Kut-kut. 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 Apa mana? Eh? Wiswakeh. Isinya apa? Pacaran. Cintanya kepada istri. Cintanya kepada suami. Kisah cinta yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena di India. 70% masyarakatnya selingkuh. 70% Selingkuh. Tidak setia. Mereka yang tidak mengenal kepada Allah SWT. Koyok mono. To Indonesia. To film Indonesia. Beranak dalam kubur. Pocong melahirkan. Pocong melahirkan. Itu ada yang di. Kunti lanak. Apa yang ada filmnya? Setan. Itu ada majelis. Itu ada yang di setan. Ini tergantung pemikiran kita. Film ini tergantung. Pemikiran orang ini. Itu ada majelis. Itu ada yang di setan. Itu ada yang di. Di majelis ini. Allah menugaskan satu malaikat. Malaikat ini tugasnya hanya mencari majelis ta'alim. Yang diberi tugas oleh Allah. Mencari majelis solawat. Majelis ta'alim. Jika malaikat tersebut. Menemukan majelis ta'alim tersebut. Majelis solawat. Itu laporan oleh malaikat Jibril. Laporan oleh malaikat Jibril. Mengadu kepada Allah. Ya Allah. Anta'alim dihali adik. Ya Allah. Engkau tahu. Apa yang terjadi kepada hambamu. Sampaikan ya Jibril. Sampaikan ya malaikat Jibril. Mereka yang solawat kepada nabiku berkumpul. Karena cintanya kepada Rasulullah. Karena cintanya kepada Allah. Sampaikan kepada mereka. Kalau aku cinta kepada mereka. Aku rindu kepada mereka. Dia akan berjumpa denganku dalam keadaan bahagia. Lu jaminan saking Allah. Ya Jibril. Sampaikan. Kepada mereka yang berkumpul untuk bersolawat. Berkumpul untuk berzikir. Sampaikan kepada mereka. Bahwa aku mencintai mereka. Dan sampaikan. Wahai Jibril. Kepada segenap keluarga langit. Yang disitu ada para malaikat. Yang disitu ada para nabi dan rasul. Arwahnya para awliya. Semua penduduk langit. Sampaikan. Yang umumkan. Kepada penduduk langit. Bahwa Allah. Mencintai mereka. Yang hadir di majelis solawat dan zikir. Lama suli ala sayyidina Muhammad. Sampaikan kepada mereka. Dan wajibkan kepada seluruh. Penduduk langit. Penghuni langit. Wajib. Mencintai orang. Yang duduk di majelis ta'lim. Dan majelis solawat. Lama suli ala sayyidina Muhammad. Maka malaikat ini pun. Dipimpin oleh malaikat Jibril. Hadir di tengah-tengah kita. Fawallah demi Allah. Di tengah-tengah kita ada miliaran malaikat. Duduk. Bergamping-dampingan. Sampai ke langitnya Allah. Ini malaikat. Di tengah-tengah kita yang kita gak bisa melihat. Ini berdesak-desakan. Bukanlah kejutaan. Miliaran malaikat yang ada di tengah kita. Sampai ke langitnya Allah. Ini mboten terputus. Sofnya malaikat. Mulai dari tempat ini. Sampai ke langitnya Allah. Sampai ke Sidratul Muntah. Lembus langit tuju. Sofnya malaikat tidak terputus. Ingin duduk bersama kita di majelisnya Nabi Muhammad. Allah musulia ala sayyidina Muhammad. Ini malah aneh menen. Hati-hati untuk majelis kita. Kalau tidak kunti lah anak. Hati-hati loh. Kita kurang ajar di majelis. Kualat apa? Mulai bincang apa? Teruslah. Allah musulia ala sayyidina Muhammad. Berpikir saja salah mikir. Dia ngomongin orang sayyidik. Gambar. Wah kok senang bisa. Setan ini lelah apa? Sayyidik. Oh ini kena santet ya. Oh kita kena guna-guna. Oh gampang. Kena guna-guna. Kena santet ya. Jangan salah berpikir. Di tempat ini gak ada yang. Gak ada yang berpungsi ilmu hitam. Gak bisa. Gak bisa. Panjenen gak ceritaini beberapa saat yang lalu. Saya ketemu dengan tujuh dukun. Yang anda nih kan. Hatir. Minta maaf. Beb ngapun kan. Tolong. Kau tidak ada. Nanti duan menih. Kulau ini pun tirakat 30 tahun. Dukun itu. Tuh mahku. Jangan membuat ariduan lagi. Jangan solawatan lagi. Saya tirakat 30 tahun. Semua jen saya kabur semua. Karena ada solawatan ariduan. Allah musulia ala sayyidina Muhammad. Lepuk ada jen teko nyasar. Itu majelis. Kita laupo. Nah kali wongnya gak genep. Makanya jadi wongnya nambahkan ilmu. Nambah no ilmu. Kalau kita tidak mengenal majelis ta'alim. Gak ngerti majelis itu seperti apa. Ya akan seperti itu. Bahkan beberapa dari jamaah Nisa. Itu ada yang lapor. Beb ini susuk. Aku coplot. Lepuk saya bereng. Lepuk ini lapor. Susuk itu lapor. Susuk. Ya Beb supaya aku masak. Ini rasanya enak. Lepuk menek. Tapi betul. Ditutuh cilik. Bentuknya seperti jarum. Cilik. Keluar dari tangannya. Dimasukkan oleh dukunnya. Lepuk saya mudah. Sampai kayak begitu. Lepuk saya. Lepuk saya. Tidak kau. Faham. Salah dalam berpikir. Dalam segala apapun. Jangan kita berpikir. Yang sehingga juga salah dalam. Menerapkan agama. Untuknya. Penting kita. Belajar ilmu. Jangan tinggalkan majelis. Banyak pemikiran kita yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Lebih lagi mereka. Para musuh Allah. Dari kaum satanis. Kaum freemason. Penyembah setan. Mereka membuat gamer. Yang bisa mengkombinasi ilmu sihir. Di dalam game. Sehingga lupa kepada orang tua. Lupa kepada Allah. Dan Rasulnya. Jadi kombinasi game. Apa game online seperti ini? Eh. Gak ada game online. Itu mereka. Penyihir-penyihir. Dukun. Dukun Yahudi. Gak ada apa-apa. Dukun Yahudi. Dukun Indonesia. Gak ada apa-apa. Dukun Indonesia. Ini Indonesia itu. Mentok apa? Tidak sapi. Panganan itu tidak sapi. Ini doyanan itu apa? Tidak sapi. Ini sungai ini. Beda kelas. Ini keilmuannya sangat tinggi sekali. Jen yang ada di sana. Karena memang. Dukun-dukun dulu yang dihadapi adalah para nabi. Nabi yang di depi. Rasul. Jadi mereka mengupdate. Mereka itu belajar benar. Bagaimana caranya nyantet. Kanjeng nabi disantet. Makanya asbabun nuzul. Surat al-alak an-nas itu asbabun nuzul. Karena Rasulullah pernah disantet. Dengan cara apa? Salah satu kodam. Pembantunya Rasulullah. Itu diperintahkan oleh penyihir. Mengambil rambutnya Nabi Muhammad. Dipendet. Sehingga biasa merapikan kamarnya Rasulullah. Itu mendet rambutnya kanjeng nabi. Maka langsung disantet kanjeng nabi. Di taleni. Dan setunggali gole'an. Itu betul. Sampai akhirnya Rasulullah pun sempoyongan. Sampai Rasulullah akhirnya terkena sakit kepala. Dan turun daripada surat al-alak an-nas. Itu asbabnya karena Rasulullah pernah disantet juga. Bukan berarti ini menunjukkan kelemahan Rasulullah. Tetapi untuk pulolan panjeng ngan. Ketika menghadapi sesuatu yang sifatnya go'ib. Maka bacalah surat al-alak an-nas. Ditambah dengan al-ikhlas tiga kali. Terlebih lagi syukur kalau kita mau membaca. Rotip secara istiqomah. Setiap baktil maghrib. Istiqomah. Setelah surat maghrib kita membaca. Ojo sampai kita masuk ke dalam kamar mandi juga. Niku lepas topi. Jangan sampai masuk ke kamar mandi. Tanpa menggunakan topi. Makanya sediakno. Topi yang khusus masuk untuk kamar mandi. Dan sandal. Karena jin niku. Sing paling bisa masuk. Ya di kamar mandi. Dan masuknya jin dari depan. Buatan sakit. Samping tidak bisa. Masuknya jin dari telapak kaki. Kedua telapak kaki. Dan dari ubun-ubun. Ini melebuni jin. Makanya di Rukiah. Ada jin di Rukiah. Mereka ada film. Si manis jembatan nancol. Tidak ada. Masuknya jin dari atas dan dari bawah. Dan paling cepat masuknya itu di kamar mandi. Makanya ini jenuh jenuh. Jadi tidak bisa sandal. Pakai tutup. Kepala. Syukur-syukur. Kalau mandi menggunakan sarung. Ojo udah belejit. Aduh sudah belejit. Bayur. Bayur. Garaik kere. Makanya kere. Gak suga-suga. Mereka ada. Lihat adus. Koyang onengu. Terus lehat adus. Ojo temen-temen. Kupung. 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 Garaik kere. Ini menghilangkan barokah. Adus yang halus. Kalau bisa tidak ada sampai ada suara keluar. Puseng api-api. Tidak ada suara sama sekali. Ojo saat ini tambah 3 emik. Jadi 3 emik lebih. Ada semua di sini. Gak ada handphone yang nyanyi-nyanyi. Surah pokro belas. Untuknya. Majelis semacam ini yang kita hadiri. Jadi. Agar kita tidak salah berpikir. Tidak salah bermuamalah. Khususnya. Penjemputan kita nanti di akhirat. Kita ingin bertemu dengan Rasulullah. Kita ingin bersama Nabi Muhammad. Kita tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Nabi Muhammad merindukan kita nanti. Kita lah kehaut. Kanjeng Nabi. Sudah merindukan kita. Rasulullah. Sudah kangen. Duma Tenggulau Panjenen. Ingin bertemu dengan kita. Rindu Rasulullah. Tapi pertanyaannya. Apakah pantas kita. Sebagai umat yang dirindukan Rasulullah. Pantas. Maka satu-satunya jalan. Bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Hadirnya kita di tempat ini. Dan Allah mentakdir hadir. Hadilik wonton tiang. Wonton sakit hadir. Terima majelis ta'lim. Itu bukan dia. Yang tidak bisa hadir. Tapi Nabi Muhammad tidak mau dia hadir di majelisnya. Panjenengan yang hadir di majelis sholawat. Hadir di majelis ta'lim berfikir. Ini karena Rasulullah ingin bertemu kali panjenengan. Allah ingin berjumpah dengan panjenengan. Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita. Untuknya kita ditakdir hadir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistikomahan kepada kita. Menutup usia kita dengan husnul khawatimah.